Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Om Dea dimana saja berada Jumpa lagi di channel Om Dea Semoga sahabat Om Dea senantiasa diberikan kesehatan dan rejeki yang berlimpah Yang kebetulan lagi sakit Semoga cepat diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah SWT Amin ya Rabbil Alamin Sahabat Om Dea Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara mencetak undangan Undangan sunatan ya Dengan ukuran kertas A5 ya Nah ini sudah saya siapkan nih kertasnya Jadi kertas ini kertas aster ya Kertas aster ini Ciri fisiknya yaitu Hampir kurang lebih dengan Bupalo Cuma ini lebih Apa halus ya Lebih halus Dan ini elegen Jadi ini biasanya dipakai untuk undangan yang premium ya Jadi ini ukuran A5 Ukuran A5 itu 15 x 21 ya Jadi lebar 15 x 21 Nah ini ukuran penampakan undangan yang sudah jadi ya Seperti ini Nah belakangnya seperti ini Jadi ini Jadi ini Apa undangan ini khusus untuk teman-teman anak yang disunat ini ya Nah jadi saya ambil perbandingannya Nah ini saya ambil perbandingannya ya Ini yang ukuran besar yang untuk undangan orang tua Nah ini yang kecil Nah jadi perbandingannya seperti ini Nah seperti ini Jadi Yang ini ukurannya 27 x 20 Jadi setelah di Ini ya setelah dilipat seperti ini Ini 13,6 13,6 x 20 Nah sedangkan ini Setelah dilipat ya Jadi 7,5 7,5 x Eh Bukan 7,5 ya 10,5 Karena ini 21 ya Nah Panjangnya 21 Kemudian dilipat menjadi 10,5 Nah lebar Atau keatasnya Tingginya 15 Jadi plastiknya ini Ukuran 12 x 15 ya 15 Nah ini Baik Sahabat Om Dea Kita mulai ya Jadi ini saya pasang dulu Saya pasang dulu Di printer yang saya pakai L3210 ya Nah jadi masang seperti ini Jadi ini berada di posisi di tengah ya Di tengah seperti ini Nah ini Sudah saya siapkan gambarnya ya Nah ini gambarnya ukuran Ukuran ini Ukurannya Nah ini 15 x 21,5 ya Atau 21,1 Nah ini Nah kemudian yang harus diperhatikan Sahabat Om Dea Ketika kita Setting ini ya Apa Nah ini kita setting Untuk ukuran kertas Disini kita klik Preferences Kemudian Klik User Define it Nah ini User User Define it Nah jadi Ukuran ini dibuat Milimeter ya Nah Nah terus kemudian Yang harus diperhatikan adalah Ukuran yang gambar tadi Itu dilebihin 2 atau 3 2 atau 3 mili ya Dilebihin 2 atau 3 milimeter Nah yang tadi kan 115 ya Atau 150 Ini malah dilebihin 5 ini Dilebihin 5 mili Kemudian yang bawah juga Dilebihin 5 mili juga ya Nah Atau 0,5 cm Nah jadi kenapa dilebihin Jadi Supaya Gambar itu Hampir mendekati Ini ya Apa Mendekati Jadi gambar Nanti mendekati borderless ya Artinya tuh Gambar itu nanti Supaya Penuh di Ukuran kertas tadi ya Ukuran kertas A5 tadi Nah kemudian Setelah Kita Setting ukurannya Kemudian Kita oke Nah kemudian Kita okekan lagi Disini Nah kemudian Print ppo ya Nah kemudian Untuk pengaturan Disini Kita ambil Ini Nah ini Top center ya Ambil top center Nah kita coba Print ya Nah ini udah Mulai ngeprint Jadi kalau Untuk ukuran Jadi kalau untuk ukuran A5 ini Cepat ya Cetaknya Nah ini Sahabat om dia Jadi ini Hampir Mendekati Borderless ya Ini ketutup semua Nah cuma ini aja nih Ada sisi sedikit Gak apa-apa Tapi ketiga sisi Yang lain Atas bawah Kemudian Sebelah kanan ini Borderless ya Artinya Menutup Kertas ini Media kertas ini Nah Kemudian Kita lanjut Kita balik ya Nah keluar Seperti ini Kita balik Seperti ini Kita lanjut Print bagian belakang Kita pasang dulu Nah ini gambar bagian dalam Gambar bagian dalam Ukurannya 15 x 21 Setengah Nah ini Nah ini 15 x 21,5 Nah ini ya Kemudian kita Ctrl V Nah untuk pengaturan Sama disini ya User Define It Kita klik User Define It Kemudian kita setting lagi Ini Kita ambil disini ya Ukuran milimeter Nah kemudian Kalau yang bagian dalam Saya tambah 4 mili ya Saya tambah 4 mili Yang tadinya 150 Menjadi 154 Kemudian 21,5 Menjadi 218 Nah yang Yang bawahnya Saya tambah 3 mili Kemudian kita Okekan Atau kita Sama-sama Ini ya Sama-sama 4 lah Berarti 9 Nah Kita Okekan Kemudian Oke juga Di bawah Kemudian Print Review Nah Seperti ini Kita ambil lagi Top Center Disini Nah ini sudah Tinggal Print ya Nah ini Sudah Mulai nge-print Bagian Dalamnya ya Print bagian Dalam Nah seperti ini Sahabat Tongle Jadi hampir Borderless ya Mada ini nih Bawah sama atas Saja nih Kalau Santing Ini borderless Nah seperti ini Jadi ini nanti Dilipat ya Nah dilipat Seperti ini Ini saya Ini saya juga Baru 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 Kali ini Bikin Desain Seperti ini Yang ukuran A5 Jadi Baru Kali ini Nah Nah Jadi Seperti ini Hasilnya Jadi Untuk Ini Ini Dibuat Seperti ini Nah Jadi itu Sahabat Jangan lupa Untuk Settingannya Tadi ya Ketika Mau Print Itu Settingannya Harus Ditambah Supaya Gambar Bisa Menutup Rata Di Semua Media Kertas A5 Tadi ya Atau Mendekati Borderless Supaya Rapih Jadi kita Tidak ada Motong Motong Lagi Jadi kebetulan Waktu itu Saya ada Salah order Salah order Yang Saya Order Sebetulnya A4 Nah Yang datang Ternyata Kertas Esther A5 Tapi Tidak apa-apa Nah Rencana saya Kalau ada Pesanan Seperti ini Jadi Orderan Untuk Undangan Sunatan Bagi Temen Yang Si Anak Yang Disunat Ini Jadi Khusus Buat Anak-anak Baik Sahabat Semoga Video ini Bermanfaat Terima kasih Bagi yang Sudah Menonton Bagi yang Belum Silahkan Ditonton Silahkan Disimak Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax